Kelas 11 kurikulum Merdeka kita lanjut pada halaman 24 Grammar Fokus kita sudah menyelesaikan tugas mencari kata kerjanya ya Sekarang kita membahas tentang pengertian dari kata kerja tersebut Ini dia, bacalah kata kerja yang telah kamu tulis pada kolom ini ya bagian ini Kata-kata kerja tersebut mengekspresikan atau menunjukkan tindakan-tindakan Apakah tindakan itu berupa fisik maupun mental Nah, mereka menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh subjek atau si tokoh ya, subjek Oleh karena itu mereka disebut dengan action verb kata kerja tindakan Baca ulang koleksi kata kerja yang kamu temukan dari legenda tadi Kamu mungkin menemukan kata-kata seperti Live, work, meet, call, dan sebagainya Seluruh kata-kata itu, jadi Z ini mengacu pada kata-kata kerja ini ya Dalam bentuk past, dalam bentuk masa lalu Yang artinya tindakan di dalam kalimat tersebut dilakukan pada waktu lalu Ya, pada masa lampau Mereka itu disebut dengan past tense Kita menggunakan past tense itu untuk Nah, ini untuk apa-apa saja Ada dua ini ya Yang pertama tindakan yang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu Jadi waktunya jelas Jelas ya waktunya Sebagai contoh Nah, ini one day Nah, ini kan sudah jelas waktunya ini Suatu hari Si ibu mendapatkan sakit yang luar biasa Sehingga dia tidak bisa bergerak dari atau bangkit dari tempat tidurnya Jadi waktu tertentunya spesifik timenya apa Yaitu one day Yang kedua contohnya itu Once upon a time Dahulu kala Nah, ini dia spesifik timenya ini Di lereng gunung Di sebuah lereng gunung di provinsi Jambi Hiduplah seorang ibu dan tiga orang anak gadisnya Nah, ini Jadi spesifik timenya itu once upon a time Dahulu kala Jadi spesifik timenya itu bukan berarti harus jelas Minit detik jamnya ya Tidak seperti itu Yang penting ada keterangan waktunya di awal Atau di belakangnya itu Di dalam kalimat itu Yang kedua Sebuah urutan dari tindakan-tindakan dalam waktu yang dekat Nah, sebagai contoh Nah, si bungsu kemudian pergi kembali ke rumah Memberikan bunga dan panci ajaib itu kepada si dukun Dan segera kembali ke gunung Nah, jadi urutannya jelas ya Dalam satu kalimat itu ada Tindakan-tindakan Beberapa buah tindakan yang dilakukan Nah, dalam waktu yang dekat Went, give, went back Yang contoh kedua Anak perempuan yang pertama dan kedua Mengambil kulit ular si pangeran Membakarnya Membakar seluruhnya Dan meletakkan abunya Di dekat anak perempuan yang paling siap Di dekat si buksu Nah, ini sekuensnya itu Sebuah sekuensnya Tindakan pertama Tindakan kedua Dan tindakan ketiga Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax